nah kita akan langsung coba nyalakan kipas ini menggunakan hp dan lihat apa hasilnya pos wow kipas langsung menyala kita tanpa mendulek tombol yang ada di kipas kita hanya menggunakan hp saja dan lihat hasilnya dan disini kita akan coba mematikan kipasnya lihat apakah yang terjadi dan kipas otomatis guys jadi ini sangat mantap sekali kalian wajib coba di rumah coba kita nyalakan dan lihat langsung nyala dongak danguk sendiri guys jadi ini sangat mantap sekali bagi kalian yang suka mager oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di kesempatan di video kali ini kita akan coba akan memodifikasi kipas ini menjadi otomatis dan pastinya canggih sekali kita bisa mengontrol kipas ini hanya menggunakan smartphone di hp kita guys seperti apa tutorialnya langsung aja simak videonya boss oke pertama-tama disini kalian langsung saja ke tutorialnya yaitu kita harus membutuhkan sebuah alat guys ya ini sangat simpel sekali dan pastinya harganya murah sekali yaitu adalah birdie smart breaker kalian langsung saja kunjungi link pembelian ada di kolom deskripsi guys nah ini adalah sebuah alat birdie smart breaker ya ini ada support seperti ini wadahnya sangat unik dan menik-menik sekali guys ya oke disini langsung saja kita udari dulu ya kita bedah bagian atasnya seperti dalam video ini nah langsung saja kita ambil wow langsung saja disini kita mendapatkan buku panduan yang sangat-sangat penting sekali ya bagi kalian yang suka membaca tapi saya tidak suka membaca langsung saja kita adul-adul saja guys kita delok-delok seperti ini dan langsung saja kita ke intinya ini yaitu ini adalah sebuah alatnya ini namanya itu adalah smart breaker ya ini adalah sebuah alat pemutus dan penyambung listrik yang kita bisa kontrol menggunakan hp atau smartphone kita guys nah disini kita mendapatkan 4 baut juga oke langsung saja cek idot kita tutorial pemasangannya untuk tutorial pemasangannya sangat mudah dan gampang sekali langsung saja kalian bisa langsung pahami sebuah skema yang sudah saya buatkan ini nah ini adalah skemanya kalian bisa langsung screenshot ya guys ya ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya anak TK saja langsung bisa guys oke langsung saja kita ke tutorial pemasangannya nah pertama-tama kita tinggal buka tutupnya seperti ini dan kita tinggal kendoni atau mengudari sebuah baut pengait si kabel seperti dalam video ini setelah kabelnya eh kabelnya setelah bautnya sudah longgar langsung saja kita mencapkan kabelnya seperti ini guys dan setelah itu sekarang kita tinggal baut menggunakan obeng oke mantap setelah satu sudah selesai sekarang kita tinggal bongkar bagian input dan outputnya nah ini adalah bagian inputnya ya ini yang kita colokkan nanti ke listrik yang tadi outnya kita masukkan ke kipasnya guys nah sekarang kita tinggal tutup dan cara pemasangan sudah selesai sangat mudah gampang sekali anak TK langsung bisa oke setelah seperti ini langsung saja kita lihat dulu nah ini adalah sebuah tombol kecil hitam ini adalah tombol manualnya ya jika kalian HP anda hilang kumat kalian di jumat wongedan kita langsung saja coba nyalakan seperti ini ya oke ini adalah saklar manualnya tapi disini saya akan mengajari kalian-kalian semua dengan menggunakan HP biar lebih canggih efisiensi ekonomis while glitch langsung saja disini kalian buka playstore kalian bagi pengguna Android ya langsung saja kalian cari smart lift nah oke setelah seperti ini ini adalah model dari aplikasinya seperti omah ada payung celintik-celintik yang seperti ini dan langsung saja kita buka seperti ini oke setelah kalian buka langsung saja kita pencet setuju dan kalian bisa yang belum daftar bisa daftar-daftar dulu karena saya sudah daftar dan langsung saja kita skip saja biar cepat guys nah setelah seperti ini langsung saja kita buka aplikasinya dan kita langsung pencet yang tambahkan ya tambahkan perangkat ini nah kita bisa langsung tambahkan perangkatnya seperti dalam video ini dan kalian bisa langsung memilih yang namanya yaitu adalah smart backer wifi nah kalian bisa melihatnya sendiri dan mencarinya disini ada yang namanya breaker wifi langsung saja kita dulek seperti ini dan kita langsung izinkan saja dan pastikan kalian di rumah harus punya signal wifi nya guys oke setelah seperti ini sekarang kalian masukkan kata sandinya seperti anda yang sudah buat kata sandi masing-masing oke kita tekan berikutnya dan sekarang kita restart dulu untuk smart backer nya kita tekan sekitar 5 detik kita tahan ya di dulek di tahan 5 detik oke mantap setelah 5 detik langsung saja kita celkan dan langsung saja kita tekan konfirmasi dan next ya guys ya oke setelah yang akan keluar-keluar kita tunggu dan ada keluar-keluar lagi kita tunggu kembali ya kita harus sabar sekali karena nah setelah seperti ini dan sudah selesaikan sangat mantap sekali untuk settingannya langsung saja kita mari kita coba kita langsung buka aplikasi smart live nya guys dan disini langsung saja kita akan coba nyalakan kipas ini menggunakan smartphone guys ya jadi sangat mudah sekali kita tidak usah kesana kemari wira-wiri untuk menyalakan sebuah kipas ini langsung saja ini ada tombol off dan on kita tekan dan lihat apa hasilnya kipas auto menyala dengan menggunakan smartphone saja guys wow mantap sekali bukan mantap dong pokoknya kalian wajib coba di rumah guys oke sekarang kita coba matikan dan lihat kipas auto mati dengan sendirinya guys jadi kita tidak usah nyalakan matikan guys oke disini ada fitur-fitur lagi yang pastinya sangat bagus sekali dan pastinya sangat-sangat lengkap sekali guys kalian tidak akan rugi membeli alat ini link pembelian ada di kolom deskripsi di tombol yang namanya schedule ya schedule seperti ini kita bisa mengatur atau menjadwalkan nah ini ada seperti timer ya kalian bisa mewaktoni ya mewaktoni kipas ini seberapa lama hidup disini kita coba 1 menit ya apakah kipas ini dalam 1 menit akan mati sendiri dan kita bisa langsung tunggu sekitar 1 menit oke kita skip dan ini sudah 1 menit apakah mati langsung aja kalian bisa mendeloknya sendiri guys nah kita tunggu lihat auto mati guys gimana coba oke disini ada yang lebih bagus lagi disini kita langsung bisa menjadwalkan kipas ini kapan hidup dan gimana kipas ini kapan mati kita bisa jadwalkan seperti ini ada harinya juga Senin Minggu Rebu Selasa Kamis Jumat Sabtu pokoknya lengkap sekali ya guys ya tapi untuk hari kiamat gak ada ya hari kiamat tutup total ya guys ya gila nah disini kita langsung atur untuk jamnya bisa diatur seperti kita menjadwalkan dan kita tidak akan rugi setelah mengikuti seperti video ini namun cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax